Intro Ya, kembali lagi dindahnya Ramadan Marhaban ya Ramadan, Alhamdulillah Ya, seperti yang kita ketahui Saudari T ini bisa dibilang Istri yang terzolimi ya Pak Ustadz ya Jadi istri yang sering sekali menjadi korban kekerasan dari sang suami Dan melaporkan kepada tindahnya Ramadan mudah-mudahan memang bisa diselesaikan Saya pengen minta pendapat dari Bunda Romy Kalau misalnya memang ternyata anger manajemen ini sebenarnya seperti apa sih Bunda? Ya, anger manajemen itu adalah belajar orang untuk mengontrol marahnya Salah satunya adalah satu Pada waktu saya tadi bilang marah itu membuat nalar gak jalan Emosi yang jalan Manusia itu harus ada keseimbangan Rasaan, pikiran, dan keinginan Kalau itu seimbang insya Allah semuanya beres Tetapi pada waktu ada satu yang tidak berfungsi Itu menjadi tidak beres Maka kalau orang lagi marah Sebaiknya dia minta untuk ngerem dulu Kalau kita di Islam mungkin ambil air wudhu Sehingga supaya reda Jadi jangan sampai dia mengucapkan sesuatu yang nanti diregret Apa itu di Apa kok saya sampai ngomong kayak gitu ya Nanti udah melukai orang banyak Karena masalahnya gini Begitu kata-kata itu keluar Itu sudah melukai orang banyak Gak bisa dihapus lagi Walaupun kita minta maaf Orang itu sudah dengar Ini anger manajemen dalam Islam Salah satunya seperti zikir Amir wudhu, sholat Itu salah satu anger manajemen Setelah kita meredah Lalu kemudian kita mengatakan Kenapa ya saya kok marah ya Apa yang merasa tidak enak dalam diri saya Memaknai apa yang terjadi dalam diri kita Itu si orang itu Nah kalau orang-orang yang di sekelilingnya Seperti mati ini Jangan kemudian kita nyerocos yang di luar Bikin dia tambah marah lagi Pada waktu dia sudah lagi menurun Marahnya supaya dia menenungkan diri Kemudian apa yang membuat masalahnya Lalu kemudian kita belajar yang marah ini Untuk mengatakan namanya kalau di bahasa Inggris I statement Atau sesuatu yang kita kata Saya merasa gak nyaman Karena saya merasa harusnya seorang istri Menyiapkan apa yang saya inginkan Misalnya gitu Jadi dia mengatakan itu Kalau dia sudah bisa melafalkan Atau mengatakan itu dengan baik Tidak dengan marah Orang yang di lain juga yang menerima Juga tidak akan kemudian tersinggung Begitu Berarti itu salah satu teknik mungkin Mbak Teh ya Ya tapi disini saya jadi takut pulang gitu loh Kenapa? Ya kalau sekarang gini Suami saya sudah tahu kan Masih saya disini sama si mbo Mau gak mau pasti pas pulang Biar pasti marah-marah lagi Ini jadi kemudian Harus gimana Bunda? Yang tadinya kesini mau cari solusi Tapi sepertinya tadi suaminya gak suka justru Begitu kan pasti di Islam kita tahu ya Ustaz Bahwa seorang anak laki-laki Pasti sayang luar biasa pada ibunya Tadi ibu mertua bisa dipakai untuk menjadi jembatan Agar membantu menyelesaikan masalah ini Jadi kita lari ke ibu mertua Lalu kemudian minta tolong untuk supaya anaknya juga kemudian diketemukan Kemudian bukan untuk diumbar Sebaiknya tidak dengan mbo Jadi cukup dengan keluarga inti Sehingga pada waktu saat itu terjadi Mungkin si anak akan mengerti bahwa Kalau saya menyayangi ibu saya seperti ini Kenapa kok saya menyakiti istri saya seperti ini? Karena ada anak dan anak ibu T laki ya? Iya laki-laki Nah anak laki ini juga akan melihat contoh dari bapaknya Yang tidak menghormati ibunya Mungkin bisa masuk ke dalam diri dia Mungkin nanti terjadi pada kemudian hari Nah itu harus diputus ya Makanya ibu mertua menjadi jembatan Oh berarti ini salah satu solusinya adalah Mungkin kalau saudari T takut pulang ke rumah Bisa pulang langsung aja malam ini ke rumah mertua Ngobrol langsung sama mertua Mungkin suami juga pasti akan datang ke rumah ibunya Dan mbo gak usah terlalu ikut ya Jadi mungkin mbo boleh ngumpet kali Atau di kamar yang berbeda Pokoknya jangan sampai suami ketemu sama mbo di rumah mertua Tapi kalau dipandangan Islam Ustaz Boleh gak dikasih kesimpulan? Jadi gimana nih pulang gak ke rumah sendiri Tapi ke rumah mertua Dan dengan masalah yang sangat komplikasi seperti ini Bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya Islam tidak pernah mengenal kekerasan dalam rumah tangga Baik perlakuan suami kepada istrinya Atau seorang istri yang keras kepada suaminya Sebab apa? Islam adalah agama yang mengajarkan rumah tangga Pada satu tujuan Di dalam rumah tangga yang kau bangun Ada cinta dan kasih sayang Berarti apa? Sampai di sini Islam mengajarkan para suami Untuk mencintai istrinya Coba kita lihat Surat An-Nisa 19 Yuk perlakukan pasanganmu dengan baik Ada sesuatu yang kau tidak suka dalam pasanganmu Pada istrimu Sabarlah Bersikap sabar Jangan kasar Jangan keras Ketika kau bersabar Melihat sesuatu yang tidak kau sukai Maka itulah bagian dari ajalan yang Allah berikan kepada kita Sebab bisa jadi Di balik keburukannya Ada kebaikan istrinya Yang bisa bermanfaat Untuk kehidupannya Maka Laki-laki Tidak boleh menyakiti perempuan Lebih-lebih Jantung hatinya Yang istrinya Yang kedua Kalau Seorang istri durhaka Itu ada caranya Surat An-Nisa 34 Ketika kau melihat perempuan-perempuan telah durhaka Fa'iduhun Kasih nasihat dulu Ajak ngomong dulu Kemudian yang kedua Pisahkan tempat tidurnya Yang ketiga Buat ribuhun Boleh dipukul Nah ini yang seling Andrus Pressepsum Salah pengertian disini Kenapa Memukul dalam artian Bukan menyakiti Bukan melukai Bukan meninggalkan Traumatik Atau menjajah secara psikologis Tapi apa-apa Memukul disini Memberikan penekanan Yang lebih daripada Sekedar nasihat Ada kalanya Perempuan perlu dikasih Agak sedikit tegas Karena disitulah Islam mengajarkan kepada kita Pemirsa Untuk perwanita Ketaatan adalah kemutlakan Sebab apa Keberkahan rumah tangga Terletak pada Wanita yang bisa menghadirkan Baiti jannati Rumahku Adalah syurgaku Sedangkan rumah yang ada syurgaku Dan syurganya Di dalamnya Ada Zuwaji Jannati Istriku Adalah syurgaku Ketika seorang istri Menjadi syurga Maka Ia harus melakukan Sepuluh kewajiban Dalam kehidupnya Salah satu diantaranya Salah satu diantaranya adalah Wassobirina Wassobirat Marilah Mari tegakkan warna Kesabaran Dalam rumah tangga kita Suami sabar Kepada istrinya Dan istri sabar Kepada suaminya Insyaallah Rumah tangga kita Sekidat Amin 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 Ya Rabbul Alamin Istighfar 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 Dan sabar Itu salah satu kunci Dan itu salah satu Perintah Rasul Di akhir-akhir Bulan Ramadhan ini Ya Banyak-banyak beristighfar Ya Ustaz Betul Dan juga sebagai Istri Mungkin Gak apa-apa Menghadirkan Third party Yang memang Posisinya Lebih powerful Tapi intinya Sudah memaafkan ya Sudah Alhamdulillah Ya Insyaallah Ada berkahnya juga Gak cuma buat saudarite Tapi buat kita juga Disini sama-sama belajar Jadi Sekali lagi Mudah-mudahan Keluarga dan saudarite Juga menjadi keluarga Yang sekenal Maudah warah Amin Dan juga Semua juga pemirsa Kami mohon pamit Sekali ini Jangan lupa Saksikan indahnya Ramadhan Setiap hari Senin Sampai Jumat Jam 20.30 Sampai jam 21 31 30 Saya Ivan Dan saya Saca Frederika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Indahnya Ramadhan Marhaman ya Ramadhan Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!